Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Pada kesempatan video ini saya akan menceritakan si Urik ya, si barbarian Urik ini ya. Dia masih menjadi seorang petarung yang akan bergabung di dunia gladiator. Dan ya kita langsung saja ya mendengar cerita tentang si Urik, si barbarian. Di cerita sebelumnya, Urik bertemu pria kurus yang ia tolong ketika si Urik melewati hutan. Kemudian Urik diantar oleh si pria kurus tersebut ke kota Angkara. Urik senang karena ia baru pertama kali melihat kota dengan bangunan dan keramaian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Urik pun diajak bertarung di acara arena, tapi Urik malah diusir karena melanggar peraturan yaitu pembunuh lawan. Urik pun tidak bisa bertarung lagi di acara arena dan ia dijual oleh si pria kurus sebagai budak gladiator. Urik pun marah, ia pun membunuh si pria kurus dengan sadis. Tapi Urik malah bersedia bergabung dengan budak gladiator. Ia pun masuk ke grup gladiator, trup milik Orus. Dan cerita pun berlanjut. Sekarang Urik ada di kamp kelompok gladiator trup. Ia tampak sedang berbincang dengan seorang pria. Urik pun berkata, apa semua gladiator ini dari wilayah utara? Hanya Urik kepada pria tersebut. Pria itu menjelaskan, di kelompok ini cuma ada satu pria dari utara. Dia orang yang rambutnya dikunci dua itu. Pria itu pun menunjuk pria besar yang bernama Sven. Pria itu bernama Sven. Dia sudah di sini selama tiga tahun. Tiba-tiba seorang pria dari belakang Urik menyahut obrolan mereka berdua. Selamat datang ya, pendatang baru, ucap pria itu. Namaku bukan pendatang baru, aku Urik. Ucap Urik santai. Namaku Donovan. Aku adalah daya tarik utama di trup gladiator. Jawab pria itu dengan nama Donovan. Apa kau pandai berpendang? Tanya Urik pada Donovan. Apa kau meragukanku? Sukuku selama ini telah berperang dengan suku gunung di utara. Kami adalah suku terdepan dalam melawan orang-orang barbar di utara. Jika kau ragu, kau bisa mencobanya sekarang. Donovan malah memprovokasi Urik dengan nada meledek. Apakah gladiator Donovan tidak hanya membuat Urik langsung maju di hadapan Donovan? Bukannya gladiator itu tidak berpendang dengan lidah. Urik malah meledek Donovan dengan nada ejek. Bahkan jika kalian mengatakan omong kosong seperti itu, dan kepala kalian tetap menempel di leher, berarti kalian cuma ngomong kosong, dan kalian cuma mau ngomong-ngomong seperti itu kepada orang-orang. Ya, bagaimana kalian mau menjadi seorang ahli pedang, sedangkan kepala kalian saja masih menempel. Jelas Urik kepada Donovan dengan wajah dekat ke wajah Donovan. Berhenti! Kalian tidak boleh mati sebelum membayarku. Teriak Pak Tua Hurus ketika dua gladiator itu hendak mengambil pedang. Pak Tua Hurus pun memisahkan mereka berdua. Donovan langsung pergi sambil menetap Urik dengan wajah menantang. Urik pun tersenyum mengejek. Dan ya, inilah pertarungan antara dua rival, antara Urik dan Donovan. Ya, walaupun kita tidak tahu kemampuan Donovan saat ini ya, karena baru ketemu juga si Urik ini sama Donovan. Tapi ya, kita nantikan saja. Dan ya, scene pun berpindah. Di arena gladiator, tempat para gladiator berkumpul dan berpedang saling bunuh. Tambak Urik sedang berada di tempat gladiator berkumpul. Ia mencari seseorang dan ia menemukannya. Urik pun mengampirinya. Itu Sven, seorang pria dari utara dengan tubuh besar, dan kuncir dua di rambutnya. Kau rekan bertarungku saat ini, Pak Tua, ucap Urik kepada Sven. Ya, namaku Sven ya. Jawab Sven dengan ada sopan. Kau menggunakan pedang yang bagus. Bagaimana kau mendapatkan pedang itu? Itu seperti pedang milik kekaisaran. Tanya Sven dengan ada penasaran. Urik pun bingung dengan ucapan Sven. Baru pertama kenal, langsung tanya sesuatu yang tidak bisa ia jawab. Ini adalah besi baja. Ini lebih kuat dari besi biasa. Karena besi baja bisa memotong besi biasa dengan mudah. Sven memberi penjelasan dengan rinci kepada Urik. Si Urik malah tambah bingung. Apa itu besi biasa? Apa itu besi baja? Dia tidak tahu apa itu bedanya. Orang ngapung mana tahu baja kekaisaran? Ucap Donovan meledek Urik yang kebingungan. Tiba-tiba Horus menatap para gladiatornya. Dengan atapan serius, ia pun berteriak. Cukup ngobrolnya, pergi bertarung dan hasilkan uang. Sayangnya gladiator. Urik, Sven, dan Donovan pun menatap serius. Mereka sudah siap untuk bertarung. Dan yah, Sin pun berpindah di arena gladiator. Gladiator. Urik dan Sven sudah ada di tengah-tengah arena. Ia bersiap menghadapi lawan gladiator dari grup budak. Dan lawannya sudah keluar. Siap untuk menghadapi Sven dan Urik. Urik menghadapi pria dengan pedang dan tameng. Ia tampak meremehkan Urik karena Urik tidak memiliki tameng. Urik tampak tenang. Ia melakukan persiapan kecil. Dan langsung berlari menuju lawan. Lawannya mengira jika Urik akan menyerangnya dengan pedang. Tapi Urik malah terbang ke atasnya. Si lawan langsung panik dan cerut. Serem banget, jir. Maaf ya, ini terlalu serem. Menakutkan soalnya si Urik ini. Si lawan pun langsung kao. Dengan sekali serang. Mantap dah. Wah, 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 wah. Saya kira hari ini lebih seru. Ucap Urik melihat lawannya sudah kao. Di sisi lain, Pak Tua Sven malah ketawa terbahak-bahak. Melihat pertandingan Urik. Dan Tua Sven terasa sangat gembira sekali. Melihat kehebatan si Urik ya. Lawan dari Sven pun langsung maju menghajar si Sven. Akan tetapi, Sven dengan ganasnya langsung menyerang lawannya. Hingga kao. Dan ia pun langsung melakukan posul kemenangan. Brrraa. Sepertinya dia bukan lawanmu. Ucap Urik sambil melihat Sven yang datang padanya. Hahaha, kau bertarung seperti tupai terbang. Melompat seperti kodok. Hahaha, ucap Sven meledek. Urik pun jadi kesal dengan dedekan si Pak Tua Sven ya. Urik, Urik, Urik. Tiba-tiba sorak-sorai meramaikan arena gladiator. Urik disoraki para penonton. Mereka kagum dengan cara bertarung Urik. Urik, Urik, Urik. Urik pun senang mendengar namanya menggemar di arena gladiator. Pak Tua Horus dan Donovan yang melihat pertandingan Urik pun jadi kagum. Dia orang yang pandai bertarung. Sepertinya aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena kemarin kau menghadangku untuk melawannya. Ucap Donovan terkagum-kagum melihat si Urik yang bertarung dengan cara yang berbeda. Hahaha, dia akan menjadi maskot gladiator trup. Aku sangat beruntung mendapatkannya. Ucap Horus dengan tatapan yang senang. Dia akan menghasilkan uang yang banyak untukku. Dan yah, aku seperti melihat di depanku ada permata yang nyata. Ucap Horus dengan harapan tinggi. Dan yah, scene pun berpindah. Sekarang di dalam gedung kelompok gladiator trup. Di kamar Urik ya. Urik, aku masuk. Ucap Backman. Seorang gladiator yang pertama kali mengajak Urik berbicara. Aku membawa arak untukmu. Ucap Backman. Urik pun tersenyum melihat temannya sambil mengangkat kapak kecil. Backman dan Urik pun berbincang-bincang sambil minum kopi halusinasi. Ya, kopi halusinasi ya kau sendirilah. Urik, kau akan bertanding lagi bukan? Tanya Backman. Yah, tapi pertandinganku membosankan. Jawab Urik dengan nada lemas. Kenapa kau tidak meminta Pak Tua Horus untuk mencarikan lawan yang kuat? Bukankah kau sekarang seorang gladiator yang terkenal di kalangan penonton? Ucap Backman menjelaskan. Apakah bisa? Tanya Urik. Ya tentu sajalah. Donovan sering melakukannya. Bahkan Donovan sering menyokok para pengurus pendaftar pertarungan. Agar ia selalu mendapatkan pertarungan utama. Dan ia sangat terkenal di kalangan penonton. Bahkan para bangsawan menanti-nantikan pertarungannya. Ucap Backman dengan nada serius. Apa kau bilang? Ucap Urik berdiri di hadapan Backman. Ia tampak senang dengan ucapan Backman. Kalau itu bisa dilakukan, aku juga akan melakukannya. Aku berterima kasih kepadamu karena telah memberitahuku Backman. Aku akan mencaktirmu di bar nanti malam. Ucap Urik dengan senang mendapatkan informasi dari Backman. Ia pun merancanakan sesuatu. Dan yak, scene pun berpindah. Masih di gedung gladiator sih. Tapi ini di ruang Pak Tua Horus. Tampak Pak Tua Horus sedang berbincang dengan Donovan. Donovan dan Pak Tua Horus sedang membicarakan daftar pertandingan yang akan dilakukan oleh kelompok mereka. Tampak Urik sedang berjalan. Ia menuju ruangan Pak Tua Horus. Urik! Donovan tampak jengkel yang melihat Urik datang. Mau apa kau di sini? Tanya Donovan dengan nada emosi. Aku tidak punya urusan denganmu. Halo Pak Tua Horus. Mau bicara sebentar nih? Ucap Urik tampang kriang. Donovan pun menjadi kesal. Ia dicueki oleh Urik. Urik berdoa amat dengan sentingan Donovan. Ia langsung menuju ke depan Pak Tua Horus. Untuk membicarakan niat yang datang kepadanya. Mister Horus, bisakah kau menaruhku di pertandingan utama? Pinta Urik tanpa bahasa basi. Pemimpin, apa kau ingin terus mendengar omong kosongnya? Teriak Donovan mendengar Urik meminta pertandingan utama. Pak Dua Donovan pun menjelaskan kalau pertandingan utama itu merupakan pertandingan yang sangat berat. Jika tidak menontonkan sesuatu yang menarik, maka percuma saja melakukan pertandingan utama. Aku akan melakukan sesuatu yang berbeda. Jawab Urik dengan santai. Pak Tua Horus langsung melongo. Apa yang mau kulakukan? Tanya Pak Tua Horus. Bawakan saja aku lima gladiator untuk aku lawan. Jawab Urik dengan nada penuh percaya diri. Buruh kau, kau akan langsung mati. Dan nama kelompok gladiator trup akan musnah. Teriak Pak Tua Horus mendengar permintaan Urik. Tapi bagaimana jika aku menang? Bukankah nama gladiator trup akan melambung? Jawab Urik dengan penuh keserakahan. Aku tidak pernah kalah bertarung sekalipun. Entah lawan lima, sepuluh. Ya aku selalu menang. Jawab Urik dengan nada sombong. Biarkan saja ia melakukannya Pak Tua Horus. Aku ingin melihatnya mati. Donovan menyelar di tengah kejengkelan Horus yang stres melihat permintaan Urik. Ya betul sekali kata si Donovan. Ucap Urik sedang. Ayolah Mr. Urik. Aku pasti menang. Percayalah. Pak Tua Horus pun stres berat di bucuk Urik. Baru kali ini ada gladiator yang meminta sesuatu yang berbahaya. Tidak hanya berbahaya bagi Urik. Tapi juga berbahaya bagi nama baik gladiator trup. Ini gila. Sialan si banyak bertarung ini. Pak Tua Horus pun menyerah dan mengatakan. Ya sudah. Aku akan memberikan semua keinginanmu Urik. Ucap urus dengan rana lemas. Hahaha. Aku suka tempat ini. Untung aku disini. Jawab Urik dengan gembira. Urik bener-bener gila. Ia mau melawan lima gladiator sekaligus. Rasanya ia ingin membantai semua gladiator di kota Angkara. Bener-bener ngericuk. Ya kita saksikan saja ya bagaimana si Urik ini melawan lima gladiator sekaligus. Dan ya sin pun berpindah di kolisium. Urik apakah waras Urik? Cepat bertanyaanku. Cepat batalkan pertandingannya Urik. Tiba-tiba Batman menerangi Urik. Ia meminta kepada Urik untuk membatalkan pertandingan satu lawan lima. Ia khawatir jika Urik bersikap sombong seperti itu dan menganggap remeh para gladiator. Maka ia akan mati. Hehehe tenang saja Batman biar semua orang mengenalku. Kalau aku mati aku akan masuk dalam sejarah kalau melawan lima orang. Kalau aku menang aku akan semakin terkenal. Ucap Urik dengan full senyum. Wadidaw Urik bener-bener menjalankan misi bunuh diri ini. Ia pun mengambil cat merah dalam wadah. Kemudian ia mencoret-coret wajahnya dengan cat merah itu. Dan ia pun mengatakan aku akan menang. Wajah Urik tampil beda setelah ia mencet wajahnya dengan cat merah. Ia tampak lebih sangar. Ia tampak sangar sekali. Ia benar-benar sudah siap dengan pertarungan utama kali ini. Yakni Urik akan melawan lima gladiator sekaligus. Dan ya kita berpindah langsung di arena pertandingan kolisium. Urik sudah memasuki arena pertandingan. Para penonton bingung dengan wajah Urik. Karena mereka mengira wajah Urik sudah dilumuri darah. Mereka semua tampak ngeri dengan penampilan Urik saat ini. Urik pun berdiri dengan tegap. Ia menanti lawannya dengan memasang wajah sangar. Lima orang gladiator pun muncul. Dan mereka mengatakan. Ternyata dia ya orang bodoh. Yang akan mengurangi hukuman kita jika kita berhasil memenuhinya. Ucap salah satu gladiator. Yang terlihat senang dengan lawannya yang cuma satu orang. Backman panik melihat lima gladiator itu. Karena mereka adalah tahanan perang. Artinya mereka bisa bertarung. Karena sudah terbiasa dengan perang. Tenanglah. Urik juga bertarung hebat. Ucap Sven menenangkan Backman. Sepertinya ia akan mati hari ini. Ucap Donovan dengan anak mengejek. Dan ya kita langsung kembali ke dalam arena gladiator. Terlihat lima gladiator mulai bergerak. Mereka mengelilingi Urik. Urik pun terkepung. Tapi si Urik malah senyum-senyum sendiri ya. Apa kalian tidak mau menyerangku lebih dulu? Ucap Urik mengejek. Kalau begitu biar aku yang maju dulu. Urik malah menerjang salah satu gladiator. Gladiator itu memasang gudang-gudang pertahanan. Tamengnya sudah disiapkan untuk menahan serangan Urik. Akan tetapi. Urik malah mengusuk si gladiator dengan ganasnya. Dan trot. Tusukannya langsung membunuh si gladiator. Dan si gladiator pun langsung kau. Ini mudah. Adakah yang lebih kuat? Ucap Urik sambil mencabut pedangnya. Serang. Ucap empat gladiator. Dan mereka menyerang bersamaan. Urik pun maju menghadapi mereka. Dan buss, 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 buss. Urik berhasil menghindari empat serangan gladiator. Urik benar-benar lincah cuy. Satu serangan pun tidak mengenai si Urik. Dan wajah, giliranku sekarang. Ucap Urik. Ia pun mencabut kapak di pinggangnya. Dan buss, buss. Urik melempar kapaknya ke salah satu gladiator. Dan trot. Kena leher. Serem banget cuy. Satu kena kapak yang dilempar Urik. Dan kemudian. Lihat apa kau. Serot. Gladiator yang terkena kapak Urik. Langsung ditebas dengan ganas. Dan yah. Satu lagi gladiator. K.O. Donovan yang melihat pertandingan Urik jadi ngeri. Dia berhasil mengkill dua gladiator dalam waktu singkat. Dan si Urik ini tidak terluka sama sekali. Ini terlalu mengerikan. Ayo Urik hajar lagi. Ucap backman di ruang tunggu. Wah, 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 wah. Ternyata itu fungsi dari cat merahnya. Itu sangat efektif untuk menakuti lawan. Wah, 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 wah. Dia sangat pintar. Ucap Sven. Anak itu sudah tahu cara bertarung melawan banyak orang. Wah, anak muda yang luar biasa. Tambah Sven. Urik bersiap kembali. Dia sudah siap menebas tiga gladiator berikutnya. Dan. Tiba-tiba Urik melompat ke arah salah satu gladiator. Dan. Benturan pedang terjadi. Tapi gladiator tidak kuat menahan serangan Urik. Ia pun kesakitan. Pedangnya lepas dan jeruk. Urik langsung menebas gladiator itu dengan kapaknya. Dan satu lagi gladiator. Ka. Oh. Hei, hei, hei. Siapa lagi? Apakah kalian berdua mau maju duluan? Ucap Urik melihat dua gladiator sisanya merinding ketakutan. Cepatlah maju anak kambing. Wah, wah, wah. Kau ketakutan ya. Ucap Urik mengejek. Dua gladiator itu pun marah. Mereka menyerang Urik bersamaan. Urik pun menghala nafas. Dan. Seles. Satu gladiator terkebas Urik. Dan. Wush. Cerut, 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 cerut. Gladiator terakhir terkena lemparan kapak Urik. Dan kedua gladiator itu pun. Ka. Wah, 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 wah. Urik ngeri bener cuk. Terima gladiator dihajar sampai mati. Dan tidak ada sisanya. Apalagi Urik tidak ada luka sama sekali. Bener ngeri si cuk Urik ini. Urik pun mengambil kapaknya yang menancap. Ia pun mengangkat tangannya yang menandakan kemenangannya. Kemenangannya. Dan. Wah. Semua penonton yang ada di kolisium bergemuruh. Semuanya bersorak. Mereka tampak gemira. Melihat pertarungan Urik dan lima gladiator. Teman-teman Urik di ruang ganti pun senang. Mereka semuanya full senyum. Ya, semuanya kecuali Donovan ya. Ia malah jadi jengkel. Bos Horus pun senang dengan kemenangan Urik. Bukan hanya senang. Bahkan ia sangat senang. Karena ia mendapatkan bonus besar dari kolisium. Uang melimpah coy. Urik pun full senyum. Ia berhasil memenangkan pertandingan utama. Dan ya, misinya untuk terkenal berhasil. Tok dah si Urik. Kita kasih applause. Urik pun kembali ke ruang gladiator. Teman-teman Urik dari gladiator trup memberi selamat kepada Urik. Mereka tertawa bersama menyoraki kemenangan Urik yang luar biasa. Namun tiba-tiba handuk terlempar di wajah Urik. Teman-teman Urik menghindar. Itu Donovan. Wah, wah, wah. Sekarang aku daya tarik utama. Benarkan Donovan. Ucap Urik sambil nyengar-nyengir. Ya, selamat. Kau telah menjadi rushing star di trup gladiator Horus. Ucap Donovan sambil memberi jabatan ke tangan Urik. Urik pun membalasnya. Ia menjabat tangan Donovan dengan full senyum. Wadidaw, sepertinya Donovan sudah mengakui kehebatan Urik ya. Ia jadi malu sendiri. Karena selama ini ia merasa dirinya lah yang paling hebat. Jadi gladiator trup sekarang sudah ada Urik. Si gladiator maniak petarungan. Dan ya, kita langsung berpindah ke empat gladiator trup keesokan harinya. Urik sepertinya sedang tidur. Ia tidur dengan wajah sumringah. Wajahnya benar-benar full senyum. Urik, bangun. Bangun Urik. Backman membangunkan Urik dengan nada keras. Sepertinya ia berusaha membangunkan Urik. Tapi perlahan Urik membuka matanya dan bangun dengan kaget. Dan Backman pun jadi ikut kaget. Eh Urik, kau sudah disadarkan? Tanya Backman. Hmm, ada apa? Urik, Pak Tua Horus memanggilmu. Ini terkait daftar pertandingan selanjutnya. Ucap Backman sambil berjalan ke arah pintu keluar. Urik pun bangun dan mengikuti Backman ke ruang Tua Pak Horus. Tampak di depan Horus sudah ada Donovan. Sepertinya Pak Tua Horus dan Donovan sedang membicarakan sesuatu untuk pertandingan kolisium selanjutnya. Hei Urik, kau sudah datang? Ucap Pak Tua Horus. Begitu melihat Urik, sudah sampai di ruangannya. Kita mendapatkan tugas dari kolisium untuk melakukan pertarungan dengan sang juara. Aku akan menggunakan bundak seperti biasa. Ucap Horus menjelaskan pertandingan dengan sang juara. Hei Pak Tua, kenapa kita tidak mengeluarkan kekuatan terbaik? Malah bundak. Ya, pasti si bundak langsung kaolah. Ucap Urik dengan nada penasaran. Kau ingin bertarung dengan sang juara dari kalangan bangsawan? Lebih baik kau mati sekarang saja. Ucap Donovan dengan nada sinis. Hmm, Urik. Kukatakan. Terkadang semua pertandingan tidak harus kita menangkan. Kita masih punya banyak bundak gladiator. Jika kau tenang, aku sudah menyiapkan yang menarik untukmu. Terang Horus sambil tertawa. Muka Urik pun berubah. Ia terlihat senang melihat ucapan Horus. Tapi Donovan malah menatap Horus dengan sinis. Ia merasa dirinya telah disaingi dengan Urik. Kita diberikan jadwal pertandingan utama. Dan pertandingan ini adalah pertandingan harga diri. Karena kita akan melawan kelompok gladiator lainnya. Dan juga pertandingan ini merupakan pertandingan kelompok antar tim. Yaitu tiga lawan tiga. Dan aku akan menaruh kalian berdua dalam satu tim. Ucap Horus menerangkan secara perinci pertandingan selanjutnya. Hah? Gak mau, gak mau, gak mau. Ucap Donovan. Yah, tidak usah lah kalau gitu. Urik pun mengajukan penolakan. Kau tahu jika kau menaruh kami dalam satu tim, maka tim itu akan berakhir dengan saling membunuh. Ucap Donovan dengan nada mengancam. Horus pun menerangkan kalau itu cuma saran. Jadi belum keputusan final. Tapi pada intinya Horus ingin Urik di pertandingan harga diri ini. Karena ini sangat berarti untuk nama gladiator tub semakin terkenal. Dan Urik lah yang akan jadi rising star. Jadi Urik harus ikut pertandingan ini. Bagaimanapun juga, kamu harus ikut Urik. Ucap Horus. Urik pun memberi saran. Jika yang dikatakan Donovan itu benar, kita tidak akan pernah akur dalam satu tim. Dia juga tidak ingin bertarung dengan Donovan. Bagaimana jika aku mengajukan Backman dan Sven sebagai rekan satu timku? Ucap Urik dengan senyum di wajahnya. Pak tua Horus malah bermuka kecut. Dia malah jadi bingung sendiri. Donovan pun sama. Dia menatap Urik dengan wajah kehampaan. Dan ya, baiklah. Aku akan mencatatnya dan memberikannya kepada kolisium. Kalian bertiga. Urik, Sven, dan Backman akan bertarung di pertandingan utama. Persiapkan diri kalian. Ucap Horus sambil menulis sesuatu di catatan. Dan Sin pun berpindah keesokan harinya di kolisium. Tepatnya di ruang tunggu para gladiator. Terlihat Urik dan Sven sedang duduk menunggu giliran bertarung. Urik tampak penasaran dengan Sven. Ia pun bertanya kepada Sven. Kenapa ia ingin menjadi gladiator? Sven pun menjelaskan. Kalau dirinya dulu adalah suku petualang. Sukunya selalu berpindah-pindah. Dan misi terakhirnya adalah pergi ke Benua Timur. Benua itu belum terjamah sama sekali oleh bangsa barbarian. Ataupun kekaisaran. Benua yang mana hutan lembat ada. Dan tidak ada salju di sana. Orang-orang berkulit coklat. Bermata hitam. Berrambut hitam. Pertanian melimpah. Perkebunan melimpah. Pertanakan melimpah. Sehingga tidak ada kelaparan di sana. Itu seperti juga bagi para barbarian. Info dulu ya, Sven. Ini adalah bangsa Viking ya. Karena bangsa Viking dulu kan hidupnya di area bersalju ya. Jadi di area-nya tidak ada hal lain selain salju gitu. Jadi mungkin dia merindukan sesuatu yang hijau-hijau gitu ya. Oke lanjut. Sialnya di saat Sven sedang melewati wilayah kekaisaran. Ia terjebak dalam peperangan. Dan ia kehilangan anak dan istrinya. Serta beberapa anggota kelompoknya. Ia hampir putus asa. Karena hidupnya sudah tidak memiliki tujuan. Namun harus memberikannya tujuan. Karena bangsa Viking adalah bangsa petarung. Maka ia ingin mati saat bertarung. Ya mungkin ini terkait kepercayaan Viking ya. Yang mana ketika ia mau ke Valhalla. Alias surganya bangsa Viking. Maka ia harus mati ketika bertarung. Dan terlihat Beckman juga mendengar cerita dari Sven. Ia percaya dengan ucapan Sven. Karena asad dirinya berasal dari wilayah timur. Tapi bukan benua yang berbeda. Ia masih dalam wilayah kaisaran. Wilayah timur. Tepatnya di wilayah pesisir timur. Jadi ia mengiakan kalau ada orang berambut hitam. Berkulit coklat. Bermata hitam. Karena ia sering menemui orang-orang tersebut. Di pesisir wilayah timur kaisaran. Tapi Sven malah tidak percaya dengan ucapan Beckman. Ia pikir orang seperti itu. Hanya pikiran orang yang mabuk. Beckman jadi kesal sendiri mendengar ucapan Sven. Ia pun aduh mulut dengan Sven. Ngurik malah jadi bingung sendiri ya. Hei pertandingan tiga orang dimulai. Puncak seseorang dari pintu masuk arena kolisium. Sven Beckman dan Urik pun menatap ke area pertandingan dengan serius. Mereka menyudahi perdebatan wilayah timur. Dan langsung fokus dengan pertandingan. Mereka bertiga pun berjalan ke arena. Dengan senjata mereka masing-masing. Terlihat Beckman membawa tombak. Sven dengan kampaknya. Sedangkan Urik ia membawa pedang. Dan dua kapak kecil di belakang pinggangnya. Wadidaw ngeri banget cok. Mereka pun sampai di tengah arena. Dan lawan mereka pun sudah sampai. Lawan Urik CS pun berteriak dengan keras. Mereka mengeluarkan intimidasi. Sven Beckman pun berteriak dengan penuh semangat. Tapi Urik malah senyum-senyum sendiri. Ia sepertinya sudah menjadi psikopat legendaris ya. Karena dihadapan dengan pertarungan. Malah ia jadi senang. Wadidaw Urik malah senang dengan pertarungan. Gimana ini cok. Dasar maliak pertarungan si Urik ini. Dan ya untuk part 3 ini. Saya setiankan dulu sampai sini ya bos. Saya akan memulai kembali part-part selanjutnya. Jadi doakan saja. Saya sehat selalu. Oke ya bos. Terima kasih sudah mendengarkan. Anur cerita manhuat terbaru. Dari Wibu Center. Kita akan kembali di anur cerita lainnya. Hanya di Wibu Center. Bagi kalian yang mau menonton cerita lainnya. Silahkan ke link playlist. Sudah saya sediakan semuanya di situ. Oke ya bos. Terima kasih. Salam. Cus.